20 hektare lahan sawah terbisa dipelakan. Kekituna warga di Kabupaten Cianjur, sarendeg seigel, nyin bendungan ker ngamalit kencai ke walungan. Dibantuan kuaparat desa, para patani miharap mengpirang sawah na bisa kaboyor dei. Adepang nakitu, jerro tilubulan katompernaken, dirina terbisa nyarawah lantaran halodo panjang. Mangpirang tereka dilakonan, keluarga sangkan bisa ngamboyor pasawahan na di na usum halodo panjang. Adepang nakitu, jerro tilubulan katompernaken, para patani di desa Cibadak, kecamatan Cibberka, Kabupaten Cianjur, tebisa nyarawah lantaran sawah-sawah nangah gar. Padahal sekuruna para patani di eta desa Teges, ninca ku sumpanen dinatung-tung taun iet. Balukan halodo panjang, salilatirubulan te para patani ngalali gebae, lantaran baluang tebisa ngaboyor lahan pasawahan na. Apalama nganaan, Pak? Tiga bulan. Tiga bulan? Tiga bulan, Bapak ngapain aja, berarti? Hah? Ngapain aja, berarti? Nggak ngapa-ngapa? Nanggur? Nanggur? Tidikas, nggak bisa. Biasanya, Bapak, garap apa, Bapak? Hah? Garap apa, biasanya? Tidikas, sawah. Sawah, ya? Pikan ngungkulan halodo panjang, te warga diwogan kuaparat desa Sarindeg Seigel ngawangun tanggul di Walungan Cimenteng. Kelawan make beronjong jeng ngamangpatkan babatuan Walungan. Cahi anu ngamalir dina Walungan te dipiharap bisa dibendung ker dikamalirkan kalahan pasawahan di eta desa anu legana 25 hektare. Warga sahaban poena Sarindeg Seigel nyun etabendungan demi lahan pasawahan bisa ayah cahian tur bisa dipelakan dei. Lewi te etar rusak nairigasi dina ngamalir na Walungan Cimenteng-Teng ngabalukarken warga nusamemena bisa ngamangpat kencai Walungan pikennya se kiwari geste bisa dipakai dei. Memang kita saat ini dengan adanya musuh kemarau yang lumayan panjang juga kita lagi berusaha untuk mengalirkan air untuk kepentingan masyarakat mungkin kalau untuk pertanian sementara belum maksimal karena memang dari kali ini dengan jumlah sawahnya itu kurang lebih 25 hektaran. Kalau kondisi irigasi sebelumnya memang terdampak ya? Iya memang dari sebelumnya juga ini memang terdampak beberapa kali kita ajukan dengan proposal karena memang kalau dengan anggaran dana desa ini sangat-sangat tidak meliwatan etatarekate para patani miharap bisa segancang na nyawa dei sangkan dina watau no bakal datang bisa segancang na panen tur bisa boga penghasilan dei. Sejeronin gitu pihak desa miharap bantuan pemerintah daerah Kabupaten Canjur piken bisa mantuan ngomen irigasi ukituna ngamalir na Walungan cimenteng bisa dimangpatkan dei keluarga sabudere nana. Heri Setiawan Bandung TV kebCS menolong energy penмотр saya